Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi hari ini semoga kabar baik dan sehat selalu ya di kesempatan kali ini saya mau masak kacang panjang bahan yang perlu disiapkan disini saya menggunakan kacang panjang secukupnya saja kemudian untuk bahan campuran disini saya menggunakan satu pahak ayam lalu untuk bumbu disini saya menggunakan dua siung bawang putih cabai merah besar secukupnya saja bagi teman-teman yang suka pedas silahkan menggunakan cabai rawit kemudian bawang bombay disini saya menggunakan seperempat bawang bombay bagi teman-teman yang suka bawang merah silahkan ditambahkan rendamkan kacang panjang di air untuk air boleh lebih ya atau boleh asal kelem saja kemudian tambahkan sedikit garam atau secukupnya aduk rata biarkan garam bercampur dengan air biarkan garam larut kemudian rendam kacang panjang dengan air garam kurang lebih 15 menit nah ini gunanya untuk biar kacang panjang ya sayur kacang panjang biar bersih karena untuk sayur sangatlah kotor kemungkinan besar juga ada ulatnya yang kita tidak tahu nah supaya bersih rendam dengan air garam jangan lupa setelah direndam 15 menit kemudian cuci dengan air bersih potongkan paha ayam buangkan tulangnya bagi teman-teman boleh beli yang tanpa tulang ya atau boleh juga menggunakan ayam bagian dada potongkan paha ayam tanpa tulang ini potong sesuai selera disini saya menggunakan sekalian kulitnya potong sesuai selera saja Hai kemudian bumbu paha ayam dengan sedikit garam untuk garam di kira-kira saja ya jangan terlalu banyak karena nanti ada bumbu yang lain sedikit gula pasir disini saya menggunakan satu sindok teh merica bubuk secukupnya kemudian satu sindok teh tepung maizena kemudian diaduk rata setelah diaduk rata kemudian tambahkan satu sindok makan minyak diaduk kurang lebih satu sindok teh air jahit tambahkan saja aduk lagi lalu diamkan kurang lebih 30 menit biarkan 30 menit dulu biarkan bumbu meresap dulu potongkan bawang putih geprekkan kemudian cincangkan untuk teman-teman sesuai selera masing-masing boleh dicincang boleh dilembutkan ataupun dipotong tipis-tipis itu akan lebih enak ya kemudian bawang bombay potong bawang bombay sesuai selera untuk bawang bombay ini karena saya ada ya kalau tidak ada ya tidak saya kasih bagi teman-teman boleh dikasih boleh tidak ya bagi yang tidak suka silahkan di skip dan jangan lupa bagi yang suka bawang merah silahkan ditambahkan lalu tapi merah besar potong sesuai selera juga ini karena saya takut pedas jadi saya menggunakan cabai merah besar potong sesuai selera potongkan kacang panjang yang sudah dicuci bersih disini sudah saya buangkan kepala dan ekornya ini tinggal petik saja bagi teman-teman yang suka dipotong pakai pisau silahkan disini saya suka dipetik ya dipetik pakai tangan luangkan waktu sebentar untuk ngomong ya teman-teman untuk ngobrol ini sambil memetik kacang panjang saya ucapkan dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya yang tidak mendukung pun juga saya ucapkan terima kasih yang sengaja menonton video saya ataupun yang tidak sengaja menonton video saya juga saya ucapkan terima kasih banyak dan saya minta maaf karena apa ya eh masakan saya resep masakan saya semuanya simple-simple ya bahannya juga itu-itu aja eh bumbunya juga itu-itu itu karena disini saya kerja dan karena eh untuk masak saya mengikuti dorojuragan saya makan dorojuragan juga seharusnya ikut makan walaupun kebanyakan saya eh masak sendiri untuk makan sendiri ya jadi saya minta maaf kalau resep masakan saya semuanya simple semoga teman-teman semuanya suka ya jangan lupa untuk di like di subscribe dan di komen di share ya teman-teman terima kasih bagi teman-teman yang ada waktu ya jangan lupa tonton juga video teman saya yaitu Mbak Yuni Arum channelnya namanya Yuni Arum di sana juga ada resep-resep berbagai resep masakan tentunya resep simpel saja juga enak tonton videonya like subscribe komen dan share ya teman-teman terima kasih sebelumnya sekarang kita siapkan masak seperti biasa didihkan air tambahkan sedikit garam tambahkan sedikit minyak atau secukupnya lalu aduk rata biarkan garam larut dan biarkan air pelan-pelan mendidih setelah air mendidih kemudian rebus kacang panjang untuk air boleh asal kelem saja untuk kacang panjang boleh direbus seperti ini ya teman-teman kalau eh hasilnya mau bagus tapi eh boleh juga langsung saja sudah ditumis itu juga tidak apa-apa tetap saja enak kacang panjang sudah matang kemudian angkatkan saja kemudian panaskan minyak ini saya menggunakan minyak yang agak lebih ini untuk menggoreng ayam kalau di Hongkong yang namanya cayau itu untuk ayam hasilnya akan lembut dan enak setelah minyak panas kemudian masukkan ayam adukkan agak cepat ya jangan terlalu lama cepat saja kira-kira satu setengah menit atau dua menit menit siap untuk diangkat kemudian sisakan sedikit minyak tumis bawang putih adukkan bawang putih tumis harum masukkan bawang bombay bawang bombay tumis layu masukkan kacang panjang kemudian masukkan cabai merah besar lalu masukkan ayam yang sudah dipureng kecilkan api terlebih dahulu tambahkan sedikit garam atau secukupnya sedikit gula pasir merica bubuk secukupnya kurang lebih satu sendok makan saus tiram tambahkan setengah sendok makan air jahe karena ini masih tersisa saja lalu besarkan api aduk ya aduk cepat tambahkan kurang lebih setengah sendok makan minyak wijen lalu tambahkan sedikit air sedikit saja jangan lupa menggunakan api besar aduk cepat daunnya sudah harum jangan lupa tes rasa apa yang kurang silahkan ditambahkan bagi teman-teman yang suka penyebab rasa silahkan ditambahkan itu juga lebih enak ya sekiranya bumbu sudah pas rasa sudah oke kemudian siap untuk diangkat itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja jadinya seperti ini kacang panjang tumis paha ayam paha ayam tumis kacang panjang resep yang mudah saja untuk bahan mudah didapat harga juga murah terjangkau untuk kacang panjang selain dimasak dengan ayam bisa juga dimasak dengan daging ikan daging sapi ataupun cumi-cumi bisa juga dimasak dengan lodeh labu siam juga nikmat terserah bagaimana cara masak kita untuk kacang panjang tetap saja enak kemudian untuk paha ayam selain dimasak dengan kacang panjang bisa juga dimasak dengan terong bisa juga dimasak dengan sayur seledri ataupun sayur sawi bisa juga dimasak dengan semur telur paha ayam kecap juga nikmat terserah bagaimana cara masak kita untuk paha ayam tetap saja nikmat resep ini kalau teman-teman tidak mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati